Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dikutip dari kompas.com, berbagai aktivitas wisata dapat dilakukan di tempat ini. Seperti, wisatawan dapat menikmati suasana pedesaan yang damai. Fasilitas lain di kawasan ini, seperti Kampung Layung Kotej, Sayang Helangkem. Floating Market, Lembang Floating Market, Lembang, menjadi salah satu tempat wisata di Bandung yang sering dikunjungi wisatawan. Di pasar terapung ini, wisatawan bisa berbelanja berbagai sajian makanan yang dijajakan dari atas perahu. Tapi, jangan dibayangkan seperti pasar terapung Lok Baintan atau Muara Queen di Kalimantan. Hanya tempat jualan aneka makanan saja yang ada di dalam perahu. Untuk menikmati kulinernya, kita tetap di darat di daratan tempat makan yang tersedia. Selain itu, ada juga beragam fasilitas dan wahana yang dapat menghibur keluarga. Floating Market ini menyediakan wahana kota mini, taman angsa, taman kelinci, rainbow garden, sepeda dan sampan air, hingga miniatur kereta api. Lokasi Floating Market, Lembang, di Jalan Grand Hotel No. 33E, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Farmhouse, Lembang Selanjutnya, salah satu tempat wisata di Bandung yang bisa dikunjungi adalah Farmhouse, Lembang. Mengutip kompas.com, Farmhouse, Lembang menawarkan wisata edukasi dan bermain bersama satwa. Tak hanya itu, bagi yang suka berfoto, ada sejumlah spot selfie yang tersedia. Latar bangunan-bangunan bergaya Eropa bisa menjadi pilihan untuk mengabadikan momen bersama keluarga ataupun meramaikan feed Instagram. Ada pula pilihan spot foto berlatar belakang rumah hobbit seperti di film The Lord of the Rings. Lokasi Farmhouse, Lembang, di Jalan Raya, Lembang No. 108, Gudang Kahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Itulah beberapa spot yang wajib kalian kunjungi apabila kalian main ke kota Bandung. Menurut kalian spot mana yang paling ingin kalian kunjungi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tim Vlogboy pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.